Yang penting apa sih menurut lo? Yang penting buat gue ya, penuhan keput... apa? Kebutuhan biologis gue terpenuhi. Harus kejakselan. Gue kan tinggal kejaksel. Emang di circle gue udah biasa kayak gitu. Oh iya, lu dimana kejakselan? Oh gue di Ampera. Deket banget. Oh kos apa tinggal? Tinggal. Iya? Bangga? Gue bangga. Gue sebagai anak jaksel bangga dong. Harusnya. Oh iya? Iya. Karena gue punya culture tersendiri. Mau TV gak? Boleh. Iya. Gampang. 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 Bagus nih. TikTok Jonnyaben. Ternyata bisa langsung... Apa namanya? Bisa langsung ke story. Story tuh bisa... Dari TikTok bisa langsung post ke story. Ini Jonnyaben. N. N at J O H N Y Yaben. J H O... Jonnyaben. terus dia mau ikutan X Factor, semoga sukses tepuk tangan Pak Janewen semoga suksesnya, X Factor kalo ga ngampe ngambil gimana ya harus diambil sih sukses kembali lagi di Minta di Gampar episode 30167 dimana kita akan membawakan wawancara yang sangat bagus sekali dari bintang tamu yang bermutu harusnya tapi yang ada aja, jadi kalo bermutu atau ga terserah lu ya apa namanya kita saat ini kedatangan satria satria matir pupa juga bisa sih apa? pupa juga bisa apaan pupa? pupa pupa papa muda termuda sih pada masanya lu ga malu kayak gitu papa muda termuda gitu ga cringe banget gitu lu minum kopi cringe gitu sehari-hari lu gitu ya? engga juga sih kopi-kopi mantan, kopi apa gitu-gitu yang minuman lu ya? jadi kayak minuman lu, kayak saking minuman lu cringe-cringe kayak gitu jadi lu kelakuan juga cringe setiap hari gitu sampe self proclaim nama lu papa muda segala macem gitu bukan gua itu yang iniin papa muda tapi lu ga malu apa? kan bukan lu emang tapi lu ga malu tapi itu kan bukan lu, tapi lu ga malu apa? maksudnya ih gua sih kalo gua males kayak gitu gua ga akan bilang-bilang ke orang tapi gua dibilang pupa gitu yaa gimana gua udah terbiasa kan sama panggilan yang dikasih kalo ada yang panggil lu tai ayam juga lu akan bilang terbiasa gitu ah gua udah terbiasa di panggilan tai ayam karena tai ayam aja lu lebih mulia mungkin daripada gua gitu ya kamu dulu berapa sih? 20 ken arak udah bisa bikin candi loh ken arak udah bisa bikin candi 20 gua udah bisa bikin anak gua udah bisa bikin anak bikin anak bukan sebuah ilmu itu biologi semua orang bisa orang yang udah ngeluarin sperma juga udah bisa bikin anak banyak iya banyak gua setuju terus kenapa itu suatu kebanggaan bagi lu? bukan kebanggaan sih itu lebih tepatnya udah jadi bagian dari diri gua hah? iya bagian hidup lu? bagian dari diri gua kalo lu suka bikin anak itu apa gimana? iya kalo gua termasuk papa muda yang ada di Indonesia terus kenapa kalo papa muda di Indonesia? iya gimana gimana mungkin dinilainya unik aja ya karena sejauh ini kan belum ada kayak di daerah banyak yang 12 tahun udah nikah dah gua bukan orang yang biasa tapi kan mereka gak terekspos karena mungkin karena gak perlu di ekspos karena mungkin pernikahan emang pada dasarnya mungkin di atas 18 tahun idealnya karena semua udah dewasa gitu ya iya makanya gak usah di eksposnya kayak gitu-gitu kan makanya ini juga ngapain di ekspos sih gua tadi pesen gojeknya kayak mana ya? aduh, 30 menit pas di tengah-tengah interview gojek bisa datang gojek? Nama lo Setria Mahathir Mahathir? Lo tau Mahathir Muhammad gak? Gak Gak pernah mau tau siapa Mahathir Muhammad? Gak Kenapa gitu? Bukan kepentingan gue Mas? Bukan kepentingan gue Lo pernah google nama lo artinya apa gak? Kalau Mahathir itu mungkin bisa diambil dari Menteri Malaysia ya Nah itu tau Kan gue tanya tadi Mahathir siapa? Mahathir banyak Ya kan Mahathir Muhammad kan Menteri Malaysia Oh gue gak tau Pak ada Muhammadnya Menteri Mahathir doang Yang lo tau apa sih? Mahathir doang Emang ada orang nama Mahathir doang? Gue? Lu aja sasianya kan? Gimana? Satria pemberani Mahathir Menteri Malaysia Jadi Menteri Malaysia pemberani? Nama lo gitu Nama lo gitu? Hah? Gak tau sih bokap gue dapet ide dari mana? Dapet ide dari mana? Nama lo apa? Ada Satria Mahathir bin apa gitu? Kalau gue ditulis di Batu Nisan Ada bin ya kan? Seharusnya Ada bin apa gitu? Apa? Bin Laden Ya pokoknya nama panjang gue Satria Mahathir Nur Tau kan Nur artinya apa? Cahaya Kenapa Jepang menyerang perhabur? Enggak Kenapa Jepang menyerang perhabur? Jepang tau kan Jepang? Tau Jepang kan? Tau Apa? Segara Oke Kenapa dia menyerang perhabur? Gue gak tau informasi SD kan? SD Perhabur tau gak? Perhabur Enggak tau Tau ini gak? Apa namanya? Wilayah di Surabaya Namanya? Perhabur Enggak tau gak? Surabaya Perhabur Perhabur Gue baru denger Baru denger ya? Baru denger Di Surabaya Namanya Perhabur Itu kayak tempat Apa? Sekutu-sekutu Berkumpul And then Terus disitu Jepang pertama kali Tahun 26 Kayaknya 1926 Jepang kesitu Dan pertama kali Sushi ditemukan disitu Sushi? Sushi kan? Makanan Disitu Di Perhabur Di Surabaya Nama itu Nama restoran Tau gak? Tau gak kayak gitu Enggak gue gak tau Sekarang tau kan? Tau Jadi Perhabur tuh nama Restoran Di? Surabaya Yang dia pertama kali 1926 Sushi Sushi Enggak bangga gitu Enggak tepuk tangan Kenapa? Not my thing Apa? Not my thing Bukan Bukan ini gue Bukan apa? Kenulisan gue Mau apa kek Di Surabaya? Lu maksudnya Ngomongin lah Surabaya? Enggak gitu Makanya Cuma ya Kalau memang harus Diapresiasi ya Gue apresiasi Tapi lu gak mau Apresiasi juga? Lu gak mau Apresiasi juga? Ya gue gak Gue gak mau Ngekspresiin itu Kenapa lu Cacat? Atau gimana? Enggak penting aja Yang penting apa sih Menurut lu? Yang penting buat gue Ya penuhan Apa? Kebutuhan biologis gue Terpenuhi Biologis doang Pikiran lu Gak ada yang lain Banyak dong Apalagi Itu salah satunya Apalagi Itu aja Jawaban pertama Berarti itu Top of mind lu Biologi-biologi yang terpenuhi Itu aja Gue suka cewek Gak nanya itu Lu suka cewek Tapi lu gak suka kerja ya Kayaknya Suka Kerjaan lu apa? Gue lagi ngehandle kontrak Kontrak apa? Salah satu influencer Itu kerjaan? Bagian dari pekerjaan Kan passive income Lu ngomong passive income Tau definisi passive income gak sih? Tau Apa? Kerja seminimalisir mungkin Untuk menghasilkan Penghasilan yang Ya udah Lumayan Oh itu passive income Lu ya Gue Jadi kita gak perlu Bekerja secara aktif Buat ngedapetin Uang Pinter banget lu Itu yang gue tau Gimana caranya pinter kayak lu ya? Baca Kau baca gak? Gak pernah Gue pusing Kalo baca tuh Kayak aduh bosen Gimana ya? Lu emang jago Lu suka baca ya? Gak Suka baca apa? Selain TTS Sampah Hah? TTS? Apaan tuh? Lu gak tau TTS? TTS tuh sebenernya Ilmu di IPA Tempat Kan katanya lu tau biologi Harusnya tau ilmu tentang IPA dong? Enggak dong Gue sekolah Tapi tau kan biologi itu bagian dari IPS Semua pengetahuan sosial Tau kan? Biologi bagian dari IPS? Bagian dari IPA kali? Tapi IPS kan sosial Biologi tuh kan cokupan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya Itu kan bersosialisasi IPS dong? Kalo IPA kan alam Kita tata semesta surya segala macem baru IPA dong? Iya kan? Iya Iya gak sih? Iya ini aja deh Iya gak? Jadi lu menurut lu biologi IPA? He? Biologi IPA? Iya Jadi mau memenuhi segala macem Jadi biologi itu Kenapa? Jadi lu mau memenuhi segala macem biologi yang lu punya itu Gue gak ngerti konteksnya gimana maksudnya Susah ngomong sama orang 20 tahun Susah ngomong sama orang 20 tahun Gini dan Aduh mau ciki gak? boleh iya coba enak enak gak seenak biologi mungkin kalo lu bilangin gitu ya apalagi yang lu sukain kecuali biologi tadi coba? gue suka music kenapa? ada apa sama music? kenapa pake music gitu? kenapa gak music? kan harus ke jakselan, gue kan tinggal ke jaksel emang di circle gue udah biasa kayak gitu oh iya lu dimana jakselan? oh gue di ampera, deket banget kok apa tinggal? tinggal iya bangga? bangga, gue sebagai anak jaksel bangga dong harusnya oh iya iya, karena gue punya culture tersendiri apa tuh? iya itu salah satunya ngomong dengan bahasa inggris yang coba, mana dari tadi gak ada bahasa inggrisnya? music gue gak harus ngomong bahasa inggris cuma kan sesekali kan ada posa kata coba contohnya apa? coba mana sekarang gak ada? like you don't even talk to me in english i don't know should i? should i what? kayak gue tuh gak ngerti kalo even if you talk in english gue harusnya gak ngerti harusnya kan kayak gitu karena kok gak kayak gitu? ya karena gue gak di haruskan buat berbicara seperti itu tapi tadi lu itu yang lu banggain gimana sih? jadi lu apa sih maunya? kayaknya orang-orang pengangguran tuh bangga jadi jaksel gitu ya? kebanyakan sih jadi lu pengangguran? enggak juga jadi lu apa sih? gue? gue ya satria mahatir ya itu apa? kalo orang misalnya kalo ada orang dari Purworejo terus satria mahatir itu Sopo gitu siapa? jawabnya apa? satria mahatir itu Sopo? siapa maksudnya? ya satria mahatir itu siapa? satria mahatir bisa dibilang ya mungkin lu bisa cari juga kita mulai pertanyaan selanjutnya kelamaan coy jurasi pernah nonton eh ntar deh kenapa menghinang kamera android? kan di endorse sama Apple juga enggak lu kenapa ya kira-kira Apple ogah banget endorse lu? ya gue kan gak punya pengaruh sebesar itu itu udah pasti tanpa tanpa apa ininya gue juga pun Apple bakal tetep unggul bakal tetep jadi salah satu perusahaan terbesar oh iya? iya kenapa Apple bisa jadi kenapa perusahaan terbesar? kenapa? karena dia punya karakteristik tersendiri anjay yang gue liat kan autentik kan? oh iya iya kenapa pake produk Apple? iWatch? iPhone? gue pake Apple karena ikut-ikutan aja sih biar dikaca bagus gitu wow Apple yeay gitu berarti lu culture orangnya? enggak gue pake Apple biar temen-temen liat gue punya banyak duit gitu biar orang-orang tau kalo gue tuh gue tuh sangat cinta Bill Gates gitu sangat cinta dengan Bill Gates mempelapor ya dunia teknologi dengan Apple Bill Gates jadi lu gak suka kameranya? jadi lu gak suka kameranya? ini Apple ya? iya gue kira cuma buat WhatsApp doang jadi selama lu menggunakan device iPhone itu apa yang WhatsApp? WA-an suruh banget tiker-stiker terus lu gak pernah liat ada dokumentasi gitu yang dikirim dokumentasi yang dikirim? apa? PDF? dalam bentuk bisa banyak PDF, foto, video, konten let's say sekarang sosok Inggris ya let's say let's say ini kan gue bilang gak diharuskan selalunya untuk berbahasa Inggris tapi kayaknya anak Jackson gak ada yang let's say doang anak Jackson tuh di tengah-tengah dan konteksnya bagus gitu kayak bahasanya kayak contohnya? kayak gitu kayak gitu gimana coba? tapi gue versi kampungnya kali ya gue gak bilang ya maksudnya kalo lu mau ngakuin kayak gitu ya terserah lu gue juga gak gitu peduli gitu siapa lu dan kenapa gue harus wawancara lu disaat gue bisa wawancara putri-putri bangsa yang berprestasi dan berguna untuk masyarakat luas bangsa dan negara? siapa gua? siapa gua? gua self-program papa muda apa keuntungannya gelar lu itu bagi UMKM yang gulung tikar karena pandemi? gak ada sama sekali gue gak ada kontribusi ke mereka ya makanya kenapa harus ada lu ya? gue juga bingung karena gue juga bingung kenapa gak pergi aja ke Pulau Rote gitu sudah gak usah kemana mah mungkin karena berat banget buat gue ninggalin jaksel sih ya kayaknya jaksel juga seneng-seneng aja lu gak ada ya kayaknya jaksel juga seneng-seneng aja lu gak ada ya kayaknya jaksel juga seneng-seneng aja bukan ada jaksel gak berperasaan? baik terima kasih pak gimana? bukan ada jaksel gak berperasaan emang iya? aduh soalnya orang-orang yang tinggal di dalam ya kira-kira pernah nonton ini gak? eh kita sekarang ke bagian pertanyaan terus lu jawab A atau B ya? A atau B? gulungan darah lu apa? Oh kan tapi bisa maksudnya tambahin kuat tapi gak selalu sejutu banyaknya kalo dipisah gitu ipesah gitu tak bisa kan kan bisa sebenernya gimana? Ya lu request aja ke mbaknya gitu kan mbak. Udah ga bisa tapi. Jewer mbaknya kalo ga nurut. Lu emang kekeratan lu? Iya. Makanya gue jadi kriminal kemarin. Lu kenapa mengemakan orang dengan... Ini istilah dari gue dan komplotan gue. Kenapa ga langsung orang aja, kenapa harus di domba-domba? Ya karena mindset yang udah kebentuk. Mindset apa itu? Lu kayak lu bikin, lu misalnya bikin musik ya kan. Lu pasti punya kode-kode tertentu instrumental. Kode instrumental? Apa sih lu ngomong apa sih? Ya lu misalnya mau bikin musik nih. Lu pengen bikin apa namanya? Lagu. Iya kan? Terus apa hubungannya sama domba-domba dengan orang? Ya sama aja kalo di konteks kriminal. Atau konotasi maksud lu? Engga dong. Apa? Sebutkan penemu iPhone. Lu nanya aja ke dia kan gue cuma baca. Sebutkan penemu iPhone dan sebutkan minimal 5 matkul favorit dia sampai bisa nemuin iPhone. Ya Steve Jobs. Apa yang 5 mata kuliahnya 5. Apa? Mata apa tadi? Mata pelajaran ya? Mata lu. Udah ah kepanjangnya. Engga tau gue. Ribet. Tidak ada. Tidak setuju. Tidak ada. Tidak setuju. Gimana kita butuhkan kemertian. Wah ada saat kandidat yang cepat nih. Tapi apa ini? Amat gak ada. Tidak 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 ada. Terima kasih.